Hai guys! Jadi, kita dari generasi Beijing. First is Kevin. Kita sekarang lagi di popcorn asian 2015. Dan kita mau ngapain? Jalan disini di offline. Mari kita jalan-jalan. Kita pengen liat mood-mood yang ada disini. Ada banyak banget. Ada Juki. Ada Thailand Lodge. Ada Dreadout. Generasi Beijing. Wah banyak orang. Terima kasih. Halo, Kevin. Gue memutuskan buat main film lagi. Soalnya ini film juga diangkat dari buku gue sendiri. Itu cerita tentang gue. Dan gue mau main jadi karakter gue. Ketika mengajukan proyek ini. Akhirnya juga dipercayakan untuk nulis film ini. Dan memang yang gue adaptasi itu gak terlalu banyak. Dari bentuknya Kevin. Jadi memang ambil yang cocok untuk menjadikan film. Kemudian ketika udah nulis segala macam. Akhirnya, percaya juga sebagai co-directornya. Gue di film ini adalah anak desa emak. Yang pengen tahun perakhirnya sekolah itu tenang. Berkesan. Kayak itu tadi aku gak pernah kepikiran bakal kayak merambah layak-layak gitu. Tapi buat aku sih seni peran sama seni berniatri itu adalah sama-sama seni bercerita. Dengan cara yang berbeda. Yang satu lewat lagu. Yang satu lewat film. Yang satu lewat lagu. Kalo nama gue Aryan Harp di sini berperang sebagai album. Jadi youtubers juga yang sangat terkenal. Karena gue tanggungnya jalan perdana aku yang pertanyaan. Di tahun ini. Asyikis. Saya berperang sebagai singgis. Sebenernya itu. Saya lihat atau kalau kalian udah lihat trailernya. Kalian pasti tau kalau kayaknya itu kenapa. Bicin itu enak. Jadi film ini pasti enak. Bicin itu enak. Kita habis keliling in-pop-pop dan rapi banget acaranya. Banyak upload yang seru. Gimana ya? Sangat orientif. Ya, kita lihat. Dan juga seru banget. Memberi bahasa di ilmu ke kita juga. Dan jangan lupa nontonin film Generasi Bicin VS Kevin tanggal 18 tahun 2018. 2018 di biang cup kesayangan anda. Wuuuuh.